Hai segmen ngomongin konsep lagu Assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel Dimas musik barang saya Dimas Purnama channel ini kita akan belajar Hai untuk memproduksi sebuah lagu kita terus belajar nanti kita akan dengar kita akan tahu dari lagu pertama yang kita buat itu akan seperti apa dengan lagu-lagu berikutnya mungkin ya dengan puluhan lagu berikutnya ratusan lagu berikutnya kita akan tahu progresnya mungkin di awal agak kurang enak lagunya alang semainnya juga enggak enak mudah-mudahan semakin sini semakin ada perkembangan ada progres semakin lebih baik lagi dan ini tempatnya kita untuk belajar kali ini mungkin akan berbeda dengan video-video sebelumnya kalau video-video sebelumnya dari video satu sampai video enam itu tentang proses pembuatan studio dan sekarang sudah jadi Alhamdulillah Hai dari mulai kita ngecat terus kita pemasangan lampu-lampu terus pemasangan stiker sampai kita proses unboxing alat-alat recording yang baru kita beli dari mulai ada mid kondensor beserta paket recordingnya ada soundcard V8 terus kita beli juga headphone kita adakan juga keyboard dan sekarang mungkin tahap pertama ketika nanti kita mau memproduksi sebuah lagu yang harus kita siapkan mungkin yaitu konsep dari sebuah lagu itu sendiri akan seperti apa konsepnya lalu bagaimana Om untuk konsep lagu yang sekarang Nah untuk lagu pertama ini ini lagu ini lagu single pertama di album pertama akan kita coba produksi akan coba kita buat kita bicarakan dari segi konsepnya itu itu sendiri untuk konsep dari lagu ini nanti kita akan membuat dua versi yaitu yang pertama versi elektriknya itu menggunakan keyboard full instrumen-instrumennya kita manfaatkan instrumen yang disediakan di keyboard dan untuk aransemen yang kedua mungkin itu aransemen akustik saya pengen tahu lagu ini ketika nanti dibuat elektriknya akan seperti apa dan ketika dibuat akustiknya itu akan seperti apa masalah enak tidaknya mungkin itu kembali lagi ke selera masing-masing nah untuk yang pertama konsep elektrik di konsep elektrik ini mungkin part lagunya itu akan dibagi yang pertama akan ada intro kedua karena ada song song satu ada juga song kedua ada juga baru baru masuk ke ref setelah ref kemudian diisi dengan melodi setelah melodi kembali lagi ke ref berarti untuk intro song satu song dua melodi ref sorry intro song 102 ref1 kemudian melodi kemudian ada ref lagi ref2 nah kita bahas sekarang dari intro untuk intro itu sendiri ini yang kepikiran di apa otak saya Hai mungkin dari elektrik ini akan dibuat lebih soft jadi kita nggak nggak pakai full band nggak ada gitar yang yang menggunakan distorsi nggak ada drum full drum untuk yang versi elektrik ini akan dibuat secara soft lebih halus lebih lembut intro itu sendiri nanti akan diisi dengan permainan petikan dari keyboard cuma instrumen yang digunakan sepertinya kita tidak menggunakan instrumen yang mainstream tidak menggunakan keyboard Hai mungkin nanti saya akan cari instrumen yang seperti violin atau mungkin Hai apa beras-beras yang lainnya Hai mungkin mariba atau apa nanti kita coba mulik bareng-bareng itu untuk intro ada petikan yang kedua ada juga mungkin diisi dengan string supaya lebih soft softnya itu lebih kerasa ada string untuk mengiringi petikan Hai ya mungkin seperti itu ya untuk intro cukup lalu masuk ke song kedua untuk song kedua masih ingin dibuat lembut juga flownya masih tetap petikan Hai cuma untuk petikan itu sendiri ini memang kayaknya dibuat lebih apa lebih full dari awal sampai akhir dijadikan guide dari si lagu ini untuk petikan ini pasti akan ada dari awal sampai akhir Hai nah kemudian untuk instrumen yang mengiringi si petikan ini di song yang pertama itu sama akan digunakan juga string cuman mungkin instrumennya itu akan berbeda yang dari yang intro supaya lebih ada dinamika dari sebuah lagu itu sendiri untuk masuk ke song kedua itu juga akan kita buat coba berbeda untuk song kedua akan dengan dinamika musiknya kelebih naik kalau yang pertama itu cuma ada petikan dan string dan yang kedua Hai saya pengennya mungkin nanti diisi apa ada drum ada juga bass tapi untuk drumnya ini enggak full drum mungkin yang digunakan mungkin yang digunakan nanti cuma kick aja supaya lebih ada dinamika Hai yang di song kedua ini mungkin nanti akan ada petikan akan ada string akan ada juga bass terus ada juga string yang kedua kalau string kedua ini kalau string yang pertama ini mengiringi intonasi string petikan kalau string kedua ini mengikuti intonasi dari vokal nantinya oh sorry kayaknya kalau string mengikuti vokal di song itu kayaknya kurang itu terlalu naik ya dinamikanya jadi untuk string yang kedua di song yang kedua itu akan dibuat hanya sebagai chord dasarnya aja yang dimainkan nah kemudian drum itu drum hanya kick aja enggak jadi mungkin suaranya kayak seperti itu aja untuk kick drumnya kemudian kita masuk ke drive-rev yang pertama untuk yang kita masih menggunakan instrumen yang ada di song kedua tadi ada petikan ada string satu ada bass ada string dua ada kick drum juga cuma mungkin ditambahi dengan string ketiga string ketiga ini nantinya akan mengikuti alunan intonasi atau nada dari vokal ketika menyanyikan rev itu sendiri cukup lah kayaknya untuk rev dengan instrumen seperti itu kemudian masuk ke melodi nah untuk melodi itu sendiri kayaknya dinamikanya akan kita turunkan lebih soft lagi mungkin yang instrumen yang akan dihilangkan itu kick drum akan hilang terus bass juga dihilangkan string string satu dua juga hilang mungkin yang ada cuma petikan dan string ketiga jadi petikan dan string yang mengikuti alunan nada jadi di melodi ini nggak kayak lagu-lagu yang lain biasanya kan ada solo gitar atau apa tapi melodi ini hanya selingan antara rev satu dan dengan rev dua dan akan diisi dengan vokal juga seperti apa alunan aja kayak misalkan hu 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 ya semacam itu lah akan dilindungi oleh vokal jadi ada ada petikan ada string yang mengikuti vokal dan juga ada vokal itu sendiri akan dibagi dua part di part pertama mungkin diisi dengan vokal nah untuk part keduanya vokalnya akan hilang jadi langsung hanya petikan dan string yang memiliki alunan seperti melodi lah setelah itu masuk ke rev yang kedua ini mungkin part terakhir di lagu ini di rev kedua ini akan sama sebagai sebenarnya ya kayak yang rev pertama dibikin sama aja lah biar nggak terlalu banyak apa macam-macam dari instrumennya jadi untuk rev yang kedua ini dibikin sama dengan rev pertama ada petik yaitu ada petikan ada string satu string yang mengikuti petikan terus ada bass terus ada string dua string sebagai chord dasarnya aja kemudian ada string ketiga string ketiga ini mengikuti intonasi atau nada dari si vokalnya ketika menyanyikan rev dan kemudian kick drum mungkin seperti itu ya setelah itu akan berakhir akan semakin turun untuk dinamika mulut lagunya nah mungkin seperti itu teman-teman untuk konsep sebuah lagunya nanti di video berikutnya kita coba terapkan kita coba aplikasikan konsep yang udah kita buat tadi mudah-mudahan bisa menghasilkan lagu yang yang baiklah dan mudah-mudahan bisa menghasilkan lagu yang enak didengar buat teman-teman semua walaupun enak enggaknya sebuah lagu itu relatif ke teman-teman relatif ke selera masing-masing senang aja gitu kalau ada dia saya senang berada di samping dia merasa nyaman gitu kan nggak tahu sih lucu ya anak ST udah cinta-cintaan selamat menikmati